silakan Dromo Frans monggo sekali lagi Bapak bahwa bagaimana saya mau bicaranya ya di dalam pemahaman gereja ortodok melihat teks Gregorius Nazianzen itu kita tidak menemukan roh kudus turun atas bunda Maria di waktu yang lain selain ketika malaikat mengatakan roh kudus akan turun atas kamu jadi di teks kitab suci kita tidak menemukan roh kudus turun di waktu bunda Maria dilahirkan atau waktu bunda Maria di dalam kandungan kita tidak menemukan itu jadi disini Santo Gregorius Nazianzen saya pahami disitu adalah saya secara pribadi memahami disitu bahwa ketika dikatakan roh kudus memurnikan bunda Maria ya saat roh kudus turun kepada bunda Maria jadi ya ini pemahaman pribadi saya dan memang pemahaman juga di dalam gereja ortodok juga seperti itu roh kudus memurnikan bunda Maria saat turunnya roh kudus kepada bunda Maria begitu Pak karena tidak ada pengudusan manapun tanpa campur tangan ilahi tentunya nah perkara di dalam gereja katolik mau memahami itu di dalam sejak dalam kandungan Santa Ana apakah memang ada prosesinya roh kudus turun waktu Santa Ana mengandung saya tidak tahu apa gereja katolik dapat dari mana begitu kan tapi dari kata kekara kemen begitu Pak mungkin ada dasar gereja katolik mengatakan roh kudus memurnikan bunda Maria saat dalam kandungan saya tidak tahu tapi kalau roh kudus turun atas bunda Maria ada dasarnya oke oke baik sekarang begini Romo roh kudus turun ketika di luka 128 itu fungsinya untuk apa itu untuk mengandung untuk proses pengandungan Tuhan Yesus disitu jelas-jelas tertulis disitu sementara misalnya kapan oh tidak ada roh kudus turun pada waktu Santa Ana mengandung kita analisa dari kata Yunani aslinya kekaritomene full of grace analisa kata itu sudah jelas itu menunjukkan bahwa itu menangkut intensif bagaimana menyatakan penuh rahmat penuh rahmat itu jadi dipersepsikan tanpa dosa Pak loh kalau orang yang di rahmat dari mana bisa dikatakan penuh rahmat dipersepsikan tanpa dosa jadi kalau dosa asal kalau begitu dosa asal itu tidak terikat dengan rahmat cuma harus dijelaskan dulu bereskan dulu dosa asal pengertian gereja ortodoks itu tidak maksud saya pengertian dosa asal di dalam gereja ortodoks itu maut itu sendiri Pak nah kan Romo Daniela sudah menjelaskan bahwa dosa asal di dalam gereja katolik Roma sudah berbeda dengan dosa asal di dalam gereja ortodoks kembali ke kitab kejadian itu waktu Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu mati waktu setan godahawa kamu tidak mati tapi setelah makan mereka juga tidak mati yang dimaksudkan mati itu apa kan Romo Biantoro bilang mati oh mati iya tapi kan mereka tidak mati nah itu yang namanya misterinya disitu sebenarnya yang dimaksudkan mati itu adalah mati kekal jauh dari rahmat Allah justru itu ini poin yang lain lagi yang saya ingin tegaskan justru interpretasi Romo Biantoro itu saya rasa ngeri-ngeri sedap itu bagaimana bisa Anda berinterpretasi begitu lah itu namanya manusia itu proses ketercipaan Tuhan Yesus sebagai manusianya mati itu pribadinya sebagai Allah tidak mati begini Pak kalau Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu seperti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa coba kita baca dulu Yohanes silahkan ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus mati bukan karena dosa bukan bukan karena dosa asal bukan ya ya tentu saja siapa yang bilang karena dosa asal justru ya Tuhan Yesus bukan karena upah dosa mati itu karena upah dosa asal yaitu maut itu sendiri kalau Elia Elia naik ke surga bagaimana Musa yang sudah di surga waktu Yesus di gunung tabur itu itu masih berdosa sebelum Yesus bangkit ya maksudnya ini yang namanya kita omong keistimewaan bangsa terpilih begini Pak oke apakah Musa sudah dibangkitkan secara daging tidak dikatakan bangkit secara daging pun tidak dikatakan Musa sudah dengan tubuhnya masalahnya itu masih tafsiran sorga itu kan terkait daging Yesus naik ke sorga dengan roh dan dagingnya ingat ingat baca di Korintus tentang kebangkitan tubuh Paulus bilang apa ada tubuh alami ada tubuh surgawi yang Anda maksud itu apa begini Pak tubuh kodrati tubuh surgawi gini jadi kalau di dalam kalau kita membahas soal Elia Elia memang diangkat ke surga tapi menurut pemahaman gereja ortodok ada dua orang yang masih hidup di dunia langsung diangkat ke surga Elia dan Henok oke Elia dan Henok diangkat ke surga tapi Elia dan Henok akan menjadi dua saksi di akhir zaman nanti dan mereka akan mati Romo minta maaf jangan dulu jangan dulu keterangan ini kita bicara soal Elia dan Henok karena tadi menyinggung soal Elia dan Henok dan kemudian soal Musa Musa secara daging belum dibangkitkan sedangkan sorga berbicara sorga itu setelah penghakiman terakhir tidak ada orang kecuali Bunda Maria dan Kristus sendiri tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudah dihakimi karena penghakiman terakhir belum terjadi sorga dan neraka belum ada oh sabar dulu itu eskotologi eskotologinya kita sisihkan dulu karena itu masalahnya lain nanti masalahnya lain nah kita kan tadi berbicara soal itu tapi sebenarnya saya tidak saya tidak Romo 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 begini maksud saya kita jangan ceritakan ceritera misalnya Elia itu yang sudah diangkat ke surga dengan dengan badan ya sudah ya begitulah angkatnya nah sekarang dia diangkat tapi dia akan dikurunkan lagi dan mengalami kematian pak oh salah itu salah tidak ada tidak ada teks kitab suci yang mengatakan itu pun dalam tradisi tidak ada buktikan saja ya itu saya tidak memaksakan bapak mau menyalahkan bukan Romo itu pemahaman gereja ortodok pak jadi Elia yang kita logika kita saat ini logika logika kita yang sedang kita omong sekarang ini jangan kemana-mana maksudnya begini misalnya Romo tadi mengatakan tiba-tiba nanti akan turun lagi itu itu kan tidak ada keterangan kita sekarang keterangan adalah pada saat Elia itu diangkat ke surga nah sekarang bagaimana Elia itu hanya manusia ya sekarang manusia yang wistimewa juga kan nah sekarang Maria dia manusia istimewa lebih istimewa lagi karena dia mengandung firman Allah firman Allah nah bagaimana mungkin firman Allah itu yang tidak bisa didangkau itu sebenarnya terdahulu sekarang ini bisa masuk ke dalam tubuh yang berdosa ini untuk sampai disitu itu jawabannya bagaimana yang lalu bagaimana lalu bagaimana dengan nubuat-nubuat lain apakah nubuat lain itu tidak berlaku begini pak pengudusan bunda Maria itu terjadi ketika roh kudus turun atas bunda Maria oke roh kudus mempersiapkan bunda Maria dulu roh kudus mempersiapkan bunda Maria dulu dikuduskan dulu untuk mengandung firman Allah itu pemahaman gereja ortodom oh iya iya bagus-bagus dari kata itu dulu Roma mempersiapkan mempersiapkan ya oke oke kalau mempersiapkan itu apa memang waktu itu yang waktu ini Maria itu diberi kabar itu apa persiapan atau langsung terjadi pada saat itu pada saat itu dan pada saat itu pulau firman kalau begitu persiapannya dimana halo halo romo fran kelihatannya jaringan ini romo fran halo romo fran halo halo romo fran romo fran mungkin masih jaringan romo adios romo padua dan paman cek halo halo oh silahkan romo romo silahkan romo romo itu maksudnya kita kita menggunakan kata mempersiapkan itu maksudnya dimana dengan kejadian pada saat itu apa itu mempersiapkan atau apa itu pada saat ketika bunda Maria ketika melekat itu saat itu memberi kabar kepada bunda Maria apakah persiapannya pada saat itu atau kapan itu ya pada saat itu juga jadi bunda Maria dikuduskan oleh roh kudus dan akhirnya firman alam menyatu kepada bunda Maria dimana ditulis disitu contoh contoh disitu dia roh kudus itu fungsinya untuk menghapus roh kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung roh kudus turun dulu dan akan mengandung nah berarti dia turun itu dan untuk untuk proses pengandungan dari Tuhan Yesus kan logikan jelas-jelas tertulis itu kan turunnya untuk mengandung apa peran roh kudus disitu pak ya untuk pengandungan saya memberikan pertanyaannya apa peran roh kudus disitu untuk pengandungan Tuhan Yesus untuk menjadikan firman menjadi manusia tertulis jelas-jelas disitu peran roh kudus pada saat itu konfirmasi pada saat itu pak peran roh kudus itu apa pak itu sehingga kita bisa tahu begini di dalam gereja ortodok peran roh kudus saat itu kita bicara soal pemahaman gereja ortodok ya roh kudus perannya saat itu adalah mengunduskan Romo Romo jangan dulu begitu kita omong pada saat tingkat pada kita saat kita omong itu kita tukar ide iya ini kita omong pada teks ini nih nanti bapak akan akan menjadi ortodok tapi kita omong pada tingkat teks ini nih iya oke itu lebih lirik oke sekarang peran roh kudus disitu apa saya balik balik bertanya di teks itu tertulis jelas Romo di teks itu peran roh kudus itu jelas kok tertulis apa perannya loh itu pengandungan dari Tuhan Yesus ya berarti apakah Maria itu roh kudus yang menjadi daging ataukah firman Allah yang menjadi daging Maria itu ula-ula kali mana kok pertanyaannya sekarang ke bapak sekali lagi roh kudus yang menjadi daging atau firman Allah yang menjadi daging ya tentu saja firman Allah hanya proses melalui roh kudus nah kalau firman Allah yang menjadi daging yang dikandung oleh bunda Maria adalah firman Allah peran roh kudus apa loh itu kan sama seperti gimana macam proses pembenihan itu kan itu kan prosesnya harus ada benih kalau kata benih harus dimahami secara oke sekarang yang yang membenih membenih yang romo yang romo baca yang menjadi daging di dalam rahim Maria itu itu firman Allah atau roh kudus sabar romo luka 1 ayat 42 diberkatilah engkau diantara semua perempuan oke dan diberkatilah buah rahimu berarti Yesus itu dari buah rahim Maria iya memang buah rahim Maria Yesus buah rahim Maria Adam waktu diciptakan dari tanah Yesus jadi manusia mengambil daging Maria itu logikanya oke Yesus mengambil daging Maria benar Bapak tapi tapi begini kalau Tuhan mau jadi manusia ngapain dia harus lihat dari Maria ya kan tinggal jadi manusia saja kan dalam kitab kejadian juga Tuhan datang dalam bentuk manusia kepada Abraham Abraham itu kan ada tiga orang itu justru saya sekarang balikan pertanyaan itu ke Bapak-Bapak sekalian kenapa Allah harus menjadi manusia kenapa firman Allah harus menjadi manusia untuk apa maka dia pilih perempuan pilih manusia dia menjadi manusia bagian dari manusia kalau dia langsung jadi manusia juga kan bisa masa dia tidak memilih manusia untuk jadi manusia begini pertanyaan tentang kurdeus homo mengapa alam menjadi itu sudah pertanyaan manfaatnya lain lagi itu spekulis itu logis kan jadi lain lagi ini pertanyaan yang kita diskusikan ini yang sebenarnya sudah tidak perlu karena begini tadi itu Romo Yohanes bertanya soal saya dari awal itu saya tidak mau berdebat soal ini Bapak saya saya ingin menyampaikan bahwa kita kita memang berbeda kok gitu loh tapi perbedaan saya bahkan saya bahkan bisa kritik saya bisa kritik Romo Yohanes cara berpikir seperti yang sangat dipengaruhi oleh filsafat kantianisme dan juga itu mungkin cara berpikir seperti itu menjadikan agama yang sangat relativistik menurut saya itu sangat berbahaya apakah Yesus mengajarkan sesuatu yang relatif tapi itu kita bisa dapat dalam kesempatan sekarang begini sekarang begini bagi kita tidak relatif bahwa yang kebenaran yang kami pakai yang kami yakini itulah yang benar tapi saya mempersilahkan Katolik untuk berbeda pandangan Pak justru yang saya mengerti dari tadi bahwa tafsiran Anda sendiri Romo Yohanes atau antara Ortodoks secara keseumumumnya baik referensi kepada Bapak maupun tafsir tentang teks itu tidak pas makanya kita sedang berdiskusi secara akademis baik teks dari Bapak maupun teks kitab suci itu yang kita sedang bicarakan bukan soal mau impose kamu punya pikiran ya itu jadi lihat lagi-lagi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi mengampil dukungan Bapak-Bapak Gereja sama sekali tidak tepat karena tidak tertulis di situ ya karena itu masih open interpretation dan nanti siapa yang menjadi kalau kami itu namanya magistrium dan itu magistrium dari awal yang berhak untuk menjadi ketupal terakhir nanti kamu silahkan tiap orang yang jalan pikir masing-masing tapi mungkin gereja katolik punya magisterium kalau di dalam gereja ortodok harus konsini Pak Romo Romo Fran Paman Jack dan dulu ini ada umat awam Kristen Katolik yang menyampaikan sebentar aja Paman silahkan Om Narton silahkan Om Narton minggu Om Narton langsung dibuka Om silahkan Om silahkan Om Narton salam ramai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus salam ramai berkah dalam berkah dalam penuh Tuhan yang hebat-hebat memang menarik begitu tapi ada ada sesuatu yang mengganjal juga begitu saya mungkin nanti kalau bisa supaya mungkin apa diskusinya lebih lebih ini karena tadi Romo Romo Yohanes mengambil teh dari katekismus gereja katolik ya supaya kita juga mungkin kami awam katolik ingin tahu juga kira-kira pengajaran kena selalu dari gereja ortodoks begitu mungkin pengajaran resmi ya atau katekismus gereja ortodoks begitu bisa disandingkan sehingga dasar yang yang dipakai tadi begitu yang yang sama kan begitu sehingga interpretasinya bisa berbeda-beda seperti seperti itu begitu ya sementara kalau pemahaman kami awam katolik begitu yang mungkin jauh berbeda dengan Romo Romo karena kuasa mengajarkan dari gereja ada 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 pertanyaan kita memaham dari penjelasan Romo Yohanes tadi bahwa apa Bunda Meriah itu pada saat roh kudus ya menyampaikan apa ya melekat Gabriel menyampaikan kabar kepada apa namanya Bunda Maria pada saat itulah proses ya serta-merta terjadi sehingga Maria apa namanya tetap berada pada posisi terbawa dengan dosa asalnya begitu tidak bisa diterima begitu tapi pertanyaannya mengapa sejak awal penciptaannya begitu kok peran peran perempuan peran Hawa itu kemudian menghilang dalam cerita apa cerita apa namanya para nabi begitu tapi justru di dalam cerita para nabi itu kan ada nubuat pertanyaannya apakah Maria adalah toko perempuan yang dinubuatkan atau tidak begitu begitu ya kalau dia toko tadi dikemukakan misalnya Yesaya atau apa tadi berarti Maria ini kan seorang perempuan pilihan Allah yang juga dinubuatkan di dalam kisah para nabi begitu berarti jauh bahkan tadi Roma Yohanes menyatakan bahwa sejak awal kalau sejak awal berarti ya dia tidak serta-merta ya dia akhir bahwa peristiwa penyampaian kabar oleh melekat Gabriel itu itu tertulis seperti di Lukasi itu itu untuk pemberitahuan tentang bagaimana firman Allah itu dikandung Maria diberitahu pada saat saat itulah Maria harus mengandung begitu tetapi proses terpilihnya Maria itu sudah dari awal nah kalau rencana Tuhan dari awal tidak ada rencana Tuhan itu kemudian datang tiba-tiba begitu jadi pemahaman kami yang awam juga sangat sederhana simpel begitu ya kan sangat sederhana jadi kalau seandainya ya Maria itu adalah toko yang dinubuatkan maka Maria mengenapi maka pernyataan kabar gembira yang disampaikan oleh Malik Gabriel dalam pemahaman kami yang sederhana itu sebenarnya ya Tuhan mau mendeklarasikan ya apa yang dia kandaki sejak mula itu sejak awal mula itu ya pada saat itulah seperti kita belajar ya melakukan suatu penelitian tidak mungkin tiba-tiba kita langsung dengan hasil ujian akhir tidak bisa begitu tapi sudah proses dari awal kita belajar menerima teori dan sebagainya ya sampai menganalisis data dan seterusnya sampai pada kita mendeklarasikan pada saat ujian promosi dokter misalnya ya kan itu deklarasi begitu nah pada saat itu Tuhan ya melalui ya melekat Gabriel dia mau mendeklarasikan kepada ya manusia bahwa inilah saatnya saya mau membuktikan bahwa ala saya sebagai ala itu nyata yang kemarin-kemarin atau dari dulu masa para nabi itu hanya melalui dalam bentuk awan-awan lidah-lidah api dan sebagainya melalui angin yang kencang begitu ya manusia akhirnya terbawa ke dalam ruang impian ruang imajinasi tetapi pada saatnya ya itu jelas Allah mendeklarasikan diri inilah saya saya ini ya yang sesungguhnya yang telah menciptakan segala sesuatunya begitu itulah pemahaman kita yang sangat sederhana begitu sehingga kalau misalnya kita harus kembali kepada pendasaran pengajaran gereja masing-masing jadi saya berharap mungkin Romo Andreas juga Romo Daniel mungkin ya kalau bisa misalnya di lain kesempatan bisa menunjukkan bahwa ini loh dasar dasar kami begitu pengajaran gereja ortodoks begitu jadi kalau tadi ngambil dari katekismus ya pengajaran gereja katolik begitu ya nah kalau gereja katolik demikian maka pertanyaannya apakah kita layak ya menafsirkan seperti itu sementara kita tidak hidup pada masa ya Santo Gregorius itu ya yang tahu kan Santo Gregorius dengan curah roh kudus begitu ya kita hanya menafsirkan ya secara tekstual yang ada begitu nah sementara di luar dari yang tidak tertulis disitu berarti kita menambahkan begitu memang di situ memberikan kesempatan untuk interpretasi terbuka begitu tetapi interpretasi itu harus ya melalui kuasa pengajaran gereja begitu mungkin itu dulu terima kasih oke terima kasih Om Nartoni ini kelihatannya dulu Romo gagal ini Om Nartoni hampir mau jadi Romo terus gagal atau gimana ini oke Om Nartoni ya siap ditapiskan siap ditapiskan siap oke ini saya serahkan untuk Romo Fran untuk menanggapi atau sebelum ke Romo Fran Romo Romo Padua yang menyampaikan silahkan Romo Padua monggo Romo silahkan Romo Padua kalau saya begitu saja kita selesaikan dulu masalah dosa asal itu karena yang problemnya itu di situ menurut saya itu yang sebenarnya memang ada perbedaan tentang dosa asal yang dimaksudkan gereja artinya kita terlepas dari rahmat Allah dan mengalami kematian kekal jadi kodat kita sebagai manusia mati tapi kita tidak memiliki tubuh surgawi seperti ajaran santu paulus itu yang dimaksudkan oleh gereja kita jauh dari rahmat tapi Maria kan sudah dirahmati penuh lagi dalam teks bahasa latin itu penuh bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja yang tidak dikatakan penuh itu termasuk teks bahasa Yunani juga makanya kita lihat kembali lagi makna dosa asal ini karena dosa asal yang dimaksud Roma Biantoro yang saya tangkap dari video itu bahwa mati ya mati spisik ini ya seperti kita mati mati ini itu loh tapi gereja katolik tidak memaksudkan seperti itu karena gereja katolik juga mengakui kematian Maria dan mengutip dimasukkan ke dalam katekisus gereja dengan mengutip ini liturgi bisantin yang merayakan hari kematian Maria itu kalau gereja mengutip itu apakah gereja tidak mengakui kematian Maria gereja mengakui tetapi gereja tidak memaksudkan bahwa Maria masuk ke surga tanpa mengalami kematian tapi itu kematian alamiah subuh alamiah tapi tubuh surgawinya itu yang dimaksudkan oleh gereja begitu nah itu yang harus dibereskan dulu dan kalau menyatakan kami ortodoks harus ada dokumen tidak usah dibereskan Romo karena memang sudah perbedaan prinsip dosa asal pengertian dosa asal sendiri antara katolik Roma dan gereja berarti berlawanan kitab suci dong iya bukan hanya lawan kitab suci lawan logika akal sehat ini pernyatanya yang tidak sesuai dengan fakta jadi jangan jangan sampai kita jatuh kepada relatifisme bahkan absurditas artinya bahwa oh karena kamu punya kepercayaan begitu ya sudah kamu punya kamu punya apa ini kita diskusi supaya ajaran itu punya dasar yang masuk akal bukan hanya sekedar percaya buta saja ini justru ini yang padua katakan tadi kalau mengkonsepsi tentang dosa asal artinya kematian tubuh fisik ini nah ini faktanya bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa maka masih hidup maka tidak mati juga jadi itu logikanya bagaimana masuknya bagaimana konsepsi seperti yang diungkapkan Romo Biantoro itu menurut saya illogical ya mungkin mungkin nanti untuk klarifikasi ke Romo Daniel Biantoro nya nanti ke Romo Daniel ya oke mau nanti klarifikasi tetapi itu berarti saat ini Romo Johannes berdiri di atas dasar yang tidak tepat bukan yang tidak tepat tapi yang tidak jelas Anda mempercayakan suatu tafsiran di atas orang yang tidak jelas belum lagi kita bisa gugat lagi soal ini menurut saya pengajaran itu waktu dalam perayaan liturgi kalau saya tidak salah karena itu pakai-pakaian imam itu resmi itu seharusnya kalau dia hanya pakai-pakaian biasa lalu duduk diskusi saya anggap itu pendapatnya logis boleh berbeda tapi ini gimana itu kan harus ada harus ada pernyataan resmi gereja ortodoks apalagi sudah berpindah batrik kalau berpindah batrik apakah itu sudah terlepas dari apostoliknya seperti Anglikan dulu terpisah dari akarnya gereja katolik gereja katolik pun selama berabad-abad tidak mengakui imamat mereka kan karena sudah terlepas saya saya tidak bisa saya tidak bisa bilang bahwa Romo Daniel tidak ortodok tapi pada posisinya Romo Daniel sekarang itu berdiri atau berada di dalam gereja ortodok unkanonikal Bapak jadi gereja ortodok Yunani sejati itu terpisah dari gereja ortodok kanonik seluruh dunia iya Romo maksudnya begini tadi Romo Daniel itu dia mengatakan dengan pekayaan yang resmi kan waktu liturgi itu itu yang dipertanyakan jadi juga tidak 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 menjadi wilayah saya juga sebagai gereja ortodok Rusia untuk akhirnya memberi apa ya memberi klarifikasi karena kita memang kita sudah berbeda sekarang bukan 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 soal klarifikasi begini justru tadi kan dibilang bahwa resmi resmi resminya Romo Daniel ya memang beliau resmi tapi ya resmi ya itu udah berbeda dengan resmi itu ya pakaian resmi justru karena resminya itu tapi menurut saya terlepas dari soal resmi dan soal Romo Biantoro justru sekarang saya sedang berhadapan dengan seorang Romo Yohanes ini Anda berdiri di atas dasar yang maaf-maaf saja itu kita bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual dan termasuk itu secara itu kan menurut Bapak yang bilang bahwa secara intelektual tapi bagi kami tidak lah itu kan tadi yang dikatakan misalnya Romo Padua tadi itu tafsirnya seperti itu bagaimana Anda bisa bertanggungjawabkan apa apa yang apa yang menjadi salah dari pendapat saya Romo ya kan Anda kan mengikuti Romo Biantoro bahwa dosa asal itu menyebabkan kita mati dan yang saya tangkap itu ya mati mati seperti biasa tetapi gereja katolik memahami kematian karena dosa kematian karena dosa itu itu adalah kematian kekal terpisah dari Allah terpisah dari Allah dengar ya bukan mati tubuh alamiannya jadi kalau orang yang mati kekal itu berarti dia setelah dia mati tubuh fisik dia tidak memperoleh lagi tubuh kekal begini Pak begini sehingga dosa asal dalam dosa asal dalam pemahaman gereja ortodok mungkin ya nah ini kita bahas yang Romo Biantoro punya omongan itu ya kalau berbeda dengan ortodoks berarti Romo Biantoronya salah itu tidak sesuai dengan pendana ortodoks kalau sama maka ini yang kita diskusikan saya mungkin share ke ini jadi biar resmi pemahamannya saya sudah share di chat dalam bahasa Inggris Patriarch Bartolomeus memberikan penjelasan tentang Immaculata Conception ini mungkin bisa dibaca itu penjelasan resmi dari gereja ortodoks disitu juga membahas soal perbedaan antara pemahaman dosa asalnya katolik belum bisa saya buka Romo Fren belum saya ya mungkin bisa dibaca disitu nanti kalau saya memberikan pendapat lagi nanti dibilang apa namanya menjadi ajaran tidak resmi mungkin resminya ini Patriarch Bartolomeus memberikan pernyataan resmi saya tidak bersoal pendapat pribadi atau resmi saya mengugat saya justru mengugat pernyataan resmi itu bukan pendapat siapa justru Anda bilang resmi bakat saya mengugat otoritas mengatakan itu resmi karena itu tidak sesuai dengan pengajaran sejarah gereja sejak awal kita bisa kutip itu bagaimana pengaruh semua menurut menurut katolik itu tidak sesuai kita punya punya dasar 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 kita juga punya dasar sendiri konsili-konsili kita sendiri juga jadi kenapa kita harus memaksakan satu sama lain begitu sejak awal saya disini sejak awal saya disini saya ingin justru sekarang saya memposisikan Bapak justru sekarang saya memposisikan Bapak seperti Romo Daniel sekarang Bapak ingin memaksakan pendapat ke orang lain menurut saya kenapa kita harus berselisih paham kita cuma berbeda sedikit dari awal saya dengan moderator juga saya bilang bahwa mari kita diskusi untuk mencari memberikan titik temu disini bahwa perbedaannya itu tidak cukup tidak sangat signifikan sangat sangat kecil perbedaannya gitu loh ya saya sekarang sekarang Bapak yang saya rasa Romo Keras Romo Keras Maju Kena Mundur Kena ini karena ini memang reaksinya kepada Romo Biantoro yang dengan kalimatnya memang sangat menyudutkan saya kan Romo Yohan dan Yohanus Franciscus bukan Romo Biantoro makanya 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 itu berarti Pak Romo ini Maju Kena Mundur Kena karena begini sekarang reaksinya kolegalitas pada prinsipnya sekarang saya ingin ingin mencari titik temu antara pandangan katolik dengan otodok bahwa perbedaannya itu tidak signifikan soal tidak signifikan itu kan adalah klaim sekarang begini yang kami bicara ini juga adalah diskusi untuk mencari pertemuan bahwa sangat mungkin ada yang keliru tidak mungkin dua-duanya benar kalau ada yang seperti itu ya gini Pak pertemuannya adalah yang sama adalah antara katolik dan ortodok adalah Maria itu tanpa cacacela tanpa noda immaculata selesai karena waktunya sama-sama waktu sebelum mengandung Yesus selesai jadi ini romoverans ini sepertinya tidak jelas lagi maksud begini saya selesaikan dulu ini kita sedang bermasalah dengan kalimat romo bian kristin 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 berlebihan kepada bunda Maria tapi kalau bahwa memang kita beda itu bukan persoalan nah sekarang ketika ini menjadi masalah romo france ini romo yohanes ini datang menengahi ini lalu ketika ini kita kejar ini dalam arti pernyataan pernyataan tekstual romo menghindar kiri kanan nah ini menjadi tidak jelas karena tujuan saya di sini adalah ingin menengahi bapak supaya kita tidak menjadi bertengkar soal permasalahan ini memang tidak jadi bertengkar saudara-saudara katolik malah akhirnya mempertengkarkan ini ini bukan soal mempertengkarkan romo yohanes ini diskusi ilmiah bahwa seperti yang saya katakan tadi ketika romo bilang yo kami punya dasar di patristik dari santogregorius saya mana-mana teks itu itu membuat menganalisanya itu keliru membuat seolah-olah itu tafsiran yang satu-satunya padahal itu musik tafsir lalu referensi sekarang saya tidak memaksakan bapak menafsirkan hal yang sama seperti yang saya tafsirkan apakah saya memaksakan dari awal tidak begini ini bukan soal memaksa lagi-lagi kenapa anda mengatakan ini soal paksan ini bukan soal paksan ini kita dialog bagaimana cara berpikir yang logis sekarang tadi anda mengatakan kami punya dasar di situ tetapi anda membuat pendasaran padahal itu tidak seolah dijadikan dasar karena itu anda harus tambahkan kata tafsiran kami terhadap teks itu jadi belum tentu itu teks yang dikatakan oleh Gregor itu itu saya saya waktu saya mengutip teks itu saya juga bilang kami punya dasar dalam menafsirkan hal itu jadi memang itu tafsiran mengatakan bahwa itu adalah kebenaran satu-satunya itu tafsiran yang kami pahami seperti itu tapi dia oh tafsiran ini tafsiran kami itu di backup oleh Alkitab tapi kita lihat ini tidak ada disitu yang sekarang kita ngomong dari tadi itu bahkan kata Yunani itu tidak pas terima kasih Terima kasih telah menonton